Halo semuanya, balik lagi dengan Gajon Max di sini. Jadi hari ini saya mau unboxing smartphone Samsung yang harganya nggak begitu mahal, tapi desainnya tuh kayak flagship loh ya, kayak Samsung S22 Ultra gitu, tapi harganya terjangkau. Dan smartphone ini bisa kalian beli di Lazada. Seperti biasa, tiap belanja di e-commerce manapun, saya selalu pakai Shopback, biar dapet cashback tambahan. Jadi Shopback ini tuh adalah aplikasi yang pasti kasih kamu cashback untuk setiap transaksi belanja online di berbagai toko dan e-commerce yang ada di dalam Shopback. Banyak banget pilihan e-commerce-nya, mulai dari Lazada, Tokopedia, BliBli, Salora, sampai e-commerce Treppel, kayak Agoda, Ticket.com, dan lain-lain. Nih, lihat nih, saldo saya udah terkumpul segini loh. Hasil dari semua belanja online saya. Lumayan banget kan? Makanya saya selalu biasain belanja online saya selalu mulai dari Shopback. Caranya gimana bang? Gampang banget. Ntar saya jelasin ya, tapi sekarang kita lanjut dulu nih. Unboxing sama bahas smartphone murah, ya nggak berapa sih 2 jutaan dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A13. Saya pilih dulu kamera ke atas mau unboxing produknya. Kita sudah di meja unboxing, dan ini adalah Samsung Galaxy A13 tampilan box-nya. Dan ini tampilan box-nya besar ya, kemungkinan ini dapet adapter charger. Beda sama yang pas saya kemarin, Samsung Galaxy M33 itu nggak dapet adapter charger. Tampilan box-nya simple, ada tampilan dari smartphone-nya, terus dapet bonus kota 120GB internetan setahun, dengan Rp35.000 per bulan, wuh murah nih. Dan gitu aja sih. Dan yang saya bahas kali ini adalah varian RAM 4GB dengan internalnya di 128GB. Ini saya beli yang warna hitam ya. Dan ini smartphone-nya saya taruh dulu. Dan di sini kita buka nih. Ternyata nggak dapet softcase atau apapun ya, jadi cuma dapet buku petunjuk sama kartu garansinya. Terus saya dapet kartu pedana AM3, terus dapet adapter charger, ini sudah fast charging. Jadi kalian nggak perlu beli adapter charger, karena kalau beli ordinya ke lumayan ya, harganya Rp200.000an ke atas kalau nggak salah. Ini outputnya di 9V 1.67A 15W, sama 5V 2A 10W. Jadi ya, adapter charger sudah mendukung fast charging. Dan di dalamnya dapet kabel data, kabel datanya sudah USB Type-C, jadi sudah komplit sih ya. Cuma sayangnya nggak dapet gini lagi, nggak dapet softcase. Jadi ya, harus beli softcase-nya atau pelindungnya. Dan kita lihat dulu nih, SIM-nya. Apakah sudah triple slot atau hybrid? Kita cek dulu nih. Ini sudah triple slot, jadi bisa dipakai dual SIM sama 1 microSD. Keren ya? Dan kita lihat dulu nih, desainnya. Di bagian belakang ini warnanya hitam ya. Dan saya seneng nih, ada 4 kamera besar-besar gitu. Dan di sini ada 1 kamera kecil gitu ya. Udah 4 kamera. Dari sini ada LED Plus, ada tulisan Samsung. Dan di sebelah kanan ini desainnya kayak gini. Dan di sini tombol power sama fingerprint, ada pull-up, 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 down. Dan di bagian atas ada lubang untuk mikrofon. Dan di bagian bawah sini ada lubang jack audio. Dan di sini ada lubang mikrofon, ada lubang charger, USB Type-C, dan ada lubang speaker. Dan di bagian depan ada earpiece sama kamera, waterdrop. Kita coba hidupkan ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal video, saya mau share tutorial Shopback-nya. Pertama, buat yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download di link description box di bawah. Lalu, khusus untuk pengguna baru Shopback, masukkan kode ini ya, buat dapetin tambahan bonus cashback Rp20.000. Lalu, tinggal buka aplikasi Shopback. Intinya Shopback ini kayak pintu gerbang ya, sebelum belanja ke e-commerce-nya. Nanti tinggal pilih e-commerce yang kalian mau. Kalau saya kan ini belanja smartphone Samsung di Lazada. Jadi, saya klik yang Lazadanya. Nanti akan muncul nih keterangan cashback-nya. Kamu bisa cek berapa cashback yang kamu dapatkan. Kalau sudah, klik continue to app ya. Nah, udah deh, kamu masuk di Lazada. Cari aja barangnya nih. Aku ketik Samsung Galaxy A13. Sudah deh, tinggal belanja kayak biasanya. Gampang banget kan? Saldo cashback-nya akan masuk ke akun Shopback kamu saat transaksi sudah terverifikasi. Cashback-nya bisa dicairin jadi pulsa, transfer ke rekening bank dengan minimum penarikan Rp25.000. Untuk ditarik ke pulsa, dan Rp50.000 untuk ditarik ke rekening bank. Untungin banget kan? Jadi, selalu biasain untuk belanja online mulai dari Shopback. Dan ini adalah tampilan dari Samsung Galaxy A13. Tampilannya seperti ini ya, lumayan okis ya. Dan kita langsung aja masuk ke setting. Kita cek nih untuk software-nya. Tentang ponsel, tentang perangkat lunak. Ini menggunakan versi One UI di 4.1. Versi Android-nya sudah Android 12. Jadi, sudah terbaru ya. Dan di sini, tingkat keamanannya di 1 April 2022. Ya, seperti itu ya. Jadi, udah terbaru ini. Jadi, tinggal pakai aja lah. Kita coba update perangkat lunaknya. Apakah ada nih? Kayaknya udah terbaru ya. Ini 1 April 2022. April kan baru bulan kemarin. Sekarang Mei ya. Mungkin bulan depannya ada update lagi. Karena Samsung tuh seneng banget untuk update software-nya. Jadi, untuk masalah update, itu One UI. Mantap banget lah. Dan di sini kita langsung aja cek menggunakan device info hardware. Ini menggunakan Exynos 850 ya. Ini terlalu cerah ya layarnya ya. Padahal udah nggak cerah banget. Ih, jatuh dikit. Ini ya. Exynos 850. Octa-core. 8nm pabrikasi. GPU-nya menggunakan Mali-G52. Ntar kita testing gaming ya. Gimana performa dari chipset ini. Dan di sini, Samsung menggunakan Android 12. Ya udah, tadi yang saya jelasin dengan base Android-nya tuh di One UI 4.1. Ukuran layarnya 6,6 inch dengan bentang layarnya. Bentang layarnya 6,6 inch ya. Dan resolusinya 2408 sama x 1080. Ini PPI-nya di 400 PPI. Replace rate-nya di 60 Hz. Di penyimpanan RAM 4.3 internalnya di 128 GB. Ya, memang selling point-nya itu di storage-nya 128 GB. Untuk kamera kan ini, kalau kita lihat tuh tagline-nya 50 MP. Tapi untuk di sini tuh kede tag-nya 12,5 MP. 13 MP ya. Dengan bukaan cahaya f1.8 dan di kamera depan 8 MP dengan bukaan cahaya f2.2. Terus baterainya 5000 mAh. Dan untuk sensornya di sini geroskop nggak ada, barometer nggak ada, cahaya ini nggak ada juga. Ntar kita cek menggunakan aplikasi sensor box. Apakah ini detailnya ya? Biar nggak bingung nih. Ini untuk sensor rentasi ada ya. Ini. Tapi untuk cahaya, sensor suhu, itu nggak ada. Apalagi geroskop memang nggak ada. Ini memang nggak ada sih. Tapi ini mestinya ada sensor cahaya. Ini kok nggak ada sensor cahaya. Terus kita cek lagi yang lain yaitu adalah multi-touch dari semapun ini. Ini sudah 10 sentuhan sih. Jadi ya udah oke sih ya. tapi 9 dapetnya. Berarti 10 ya, tinggal lagi satu aja. Kita coba tes real drum. Lain kali. Lancar sih ya. Berapa kali aja macet, tapi kalau habis itu lancar. ya kayak gitu ya. Oke sih ya untuk real drum-nya. Kita lanjut nih buat testing game selanjutnya. Testing game apa? Antutu. Test Antutu dulu dong. Biar kita tahu performanya seperti apa nih. Antutu Basement. Kita lihat nih skor Antutu-nya 200 ribuan pas 100 ribuan. Nah skornya untuk X-Ginos itu kita dapetnya di 100 ribu ya. Belum 200 ribuan. Tapi is oke lah ya. Dengan skor CPU di 35 ribu. GPU-nya di 13 ribu. Memorinya di 32 ribu. Dan UX-nya di 19 ribu aja. Kita testing kameranya. Ini kamera kalau Samsung sih jago banget ya. Nah disini tuh bisa untuk ultra-wide nih. Yang manual. Terus ultra-wide juga bisa. Nih. Saya pindahin ke ultra-wide. Ini bisa ke ultra-wide juga. Dan kalau pengen aktifin yang lain-lain ya ini seperti ini. Ya. Seperti itu ya untuk kameranya. Nih. Ya pengurusnya seperti ini aja. Nah untuk hasil kamera lebih detailnya seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari Samsung Samsung A13 ya. Ini hasilnya lagi diem seperti ini. Seperti ini ya. Dan kita coba pakai jalan ya. Hasil kameranya tuh seperti ini. Nggak ada stabilnya ya. Ini di Full HD 30 EPS hasilnya seperti ini. Keren banget nih bunganya nih. Saya nanam di rumah nggak mau tumbuh. Karena kalau pakai motor ini bagus. Warnanya itu gitu. Ini ya hasilnya. Oke kita coba pakai jalan. Dan disini tidak bisa menghidupkan kamera ultrawide-nya ya. Jadi cuma bisa zoom sama gini aja. Ini ya hasilnya seperti ini aja. Ini rekamnya di jam 9 pagi. Ya. Seperti itulah untuk hasil kamera belakangnya. nggak ada stabilnya juga ya. Disini nggak ada fitur Ace-nya juga. Jadi agak bergoncang pakai jalan. Nah ini baru bisa dihidupkan ya. Untuk kamera ultrawide-nya. Jadi harus dimatikan dulu baru bisa pakai kamera ultrawide-nya. Ya seperti ini hasilnya. Kalau pakai jalan hasilnya bentar. Seperti ini. Ya itu ya untuk hasil kamera ultrawide-nya. Kita testing kamera depannya. Dan ini adalah hasil kamera depannya. Ya seperti ini hasilnya ya. Ini jarak tangan saya sama kamera seperti ini. Jadi terlalu dekat sih ya. Di sini itu nggak bisa ultrawide juga. Ultrawide-nya juga kamera belakangnya aja ya. Ini hasil kameranya. Bisa dilihat hasil kameranya seperti ini aja. Silahkan komen di bawah ya untuk hasil kamera ini. Kita coba pakai jalan lah. Silahkan komen di bawah gimana hasil kameranya. Dan selanjutnya untuk hasil fotonya itu seperti ini. selamat menikmati. Nah itu dia pembahasan dan unboxing dari Samsung Galaxy A13. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Buat yang merasa bersalah tiap belanja online coba mulai dari sobek dulu. Sekarang biar tetap untung. Jangan lupa di akhir bulan mulai di tanggal 25 tiap bulannya saat kamu gajian belanja juga di promo gajian sobek ya. Nggak cuma itu sobek juga punya promo sobek extra tiap di tanggal kembar dan promo tanggal muda tiap di awal bulan. Jadi belanjamu makin untung. Dan promo-promo ini tentunya bakal kasih extra cashback yang lebih gede. Plus ada banyak banget diskonnya. Branded sale plus sales voucher belanja dan deals menarik lainnya. Jadi selalu ingat untuk belanja mulai dari sobek ya. Jangan lupa untuk pengguna baru sobek masukin kode ini buat dapetin tambahan bonus cashback 20 ribu rupiah. Segitu dulu video Gijen Mask kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa mulai dari sobek. Sampai jumpa di video